Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. M4, pelayan firman pada pagi hari ini oleh Bapak Pendeta Roma Sihombing MA. Demikian penjelasan tata ibadah, selamat beribadah Tuhan Yesus memberkati. Mengundang jemaat berdiri. M4, pelayan firman pada pagi hari ini oleh Bapak Pendeta Roma. Terima kasih. Terima kasih. Umat yang dikasih Tuhan, marilah kita konsentrasikan diri kita masing-masing, biarlah hati dan pikiran kita hanya tertuju pada hadirat Bapak di sorga, agar kita dapat berbakti dengan tulus dan benar dalam pimpinan roh kudus. Jemaat, saat adu sejenak. Amin. Terpujilah Allah, Tuhan kita dalam Yesus Kristus. Beribadahlah kepadanya dengan sukacita. Kedung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita. Kedung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita. Kedung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita. Oh, 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 Jemaat 18, Allah hadir bagi kita. Jumat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tahbiskan ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin, Amin, Amin. Dengarlah nas pembimbing dalam minggu ini yang diambil dari Yohannes 16 ayat ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan tetapi kuatkanlah hatimu aku telah mengalahkan dunia. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat Kristus, dengan tulus dan sepenuh hati, marilah mengaku dosa dan kekurangan kita dari hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan ala Bapak kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Bapak untuk waktu yang Tuhan berikan buat kami pada saat ini. Pada pagi hari ini Bapak di sorga kami, anak-anakmu mengaku Tuhan Yesus atas segala dosa pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami tahu banyak hal yang menyakiti hatimu Bapak. Ampuni kami Tuhan Yesus, layakan kami Bapak dalam hadiratmu, biar kiranya kami boleh layak disebut sebagai anak-anakmu. Biarlah segala pekerjaan Tuhan, biarlah segala kehendak Tuhan, boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Layakan kami Bapak, biar kami boleh menyenangkan hatimu selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita menaikkan pujian dari PKJ 43, Tuhan kami berlumuran dosa. Tuhan kami berlumuran dosa, Tuhan kami berlumuran dosa, Tuhan kami berlumuran dosa. Tuhan kami berlumuran dosa, Tuhan kami berlumuran dosa, Tuhan kami berlumuran dosa. Tuhan kami berlumuran dosa, 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 T Kau yang kau perbuatannya Jemaah Tuhan, bagi kita yang sungguh-sungguh mengakui dosa Serta kesalahan dihadapan Tuhan Terimalah anugerah dari Allah Bapak kita Sebagaimana yang diberitakan dalam kisah para rasul 13 ayat 38 dan 39 Firman Tuhan ini saya bacakan dari Alkitab versi terjemahan baru yang kedua Bapak Ibu sekalian Demikianlah firman Tuhan Jadi ketahuilah saudara-saudara Oleh karena dialah diberitakan kepada kamu pengampunan dosa Oleh hukum musa kamu tidak dapat dibenarkan Sedangkan di dalam dia setiap orang yang percaya dibenarkan Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini sebagai berita anugerah Syukur kepada aku diberikan ke Domba Ku diberikan kehidupan baru oleh Yesus Tuhanku Miramalaku paling mulia Kirung kasih gambar ku Hatiku bersuka citalah bersuka citalah Bersuka citalah bersuka citalah Hatiku bersuka citalah Tidak Yesus Tuhanku Ku mengasihi Tuhan Yesus Yang tersalih bagiku Di hatiku bersuka citalah bersuka citalah Di hatiku bersuka citalah bersuka citalah Hatiku bersuka citalah 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 bersuka cital Tidak boleh lagi hidup di dalamnya, melainkan hidup dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk bekal hidup sebagai manusia baru, marilah kita simak sabda Tuhan yang tertulis dalam Titus 3, ayat yang keempat sampai ke tujuh. Firman Tuhan berkata, Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh roh kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunianya, berhak menerima hidup yang kekal, sesuai dengan pengharapan kita. Demikian petunjuk hidup baru, kiranya roh kudus menolong kita untuk memujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Dipersilakan duduk kembali. Menaikan pujian dari Kedung Jemaat 59, bersabdala Tuhan. Bersabdala Tuhan, kami mendengarkan, bersabdala Tuhan, kami mendengarkan. Jemaat 59, bersabdala Tuhan, kami mendengarkan, bersabdala Tuhan, kami mendengarkan, bersabdala Tuhan, kami mendengarkan. Dengarkan firman Tuhan dari 1 Korintus 8, ayat 1 sampai ayat 13. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga di ibadah kami pada minggu pagi hari ini Satu sukacita Tuhan antarkan kami dari rumah kami masing-masing Dari tempat kami masing-masing ke tempat kediamanmu yang suci yang kunus ini ya Tuhan Di tempat ibadah ini dalam kebersamaan persaudaraan kami Sesama anak Tuhan yang percaya yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus Kami akan mendengarkan sabda kebenaran firmanmu Masing-masing kami pribadi lepas pribadi di tempat ini ya Bapak di surga Siapkan pikiran dan hati kami Agar kami mengerti akan apa yang Tuhan ajarkan Yang Tuhan kehendaki bagi hidup kami Bagi persekutuan kami Bagi gerejamu pokdasana indah ini ya Tuhan Berkatilah firmanmu ini Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Amin Mari kita siapkan Bisa ditampilkan Ya saya menggunakan Alkitab terjemahan baru yang kedua Bapak Ibu sekalian Ya jadi bisa jadi Bapak Ibu sudah punya ya Tapi mungkin belum semua Jadi kita baca bersama-sama mudah-mudahan bisa kelihatan ya Pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 Bisa lihat di layarnya Bapak Ibu kebacakah atau bisa dibesarkan Saya akan membacakan ayat yang pertama Bapak Ibu Ayat yang kedua sampai nanti ayat yang ke-13 Kita bersahutan ya Bapak Ibu sekalian Ini Alkitab terjemahan baru yang kedua ya Cepat atau lambat kita semua nanti akan menggunakan Gereja-gereja di seluruh Indonesia Akan menggunakan Alkitab terjemahan baru yang kedua ya Bapak Ibu sekalian Cepat atau lambat Tapi kepada kami sudah disampaikan agar menggunakan yang kedua Kira-kira demikian Bapak terjemahan baru yang kedua Ya Bapak Ibu sekalian Firman Tuhan dari kisah 1 Korintus 8 Ayat 1 sampai 13 Tentang persembahan berhala Sekarang tentang daging yang dipersembahkan kepada berhala Kita tahu Kita semua mempunyai pengetahuan Pengetahuan yang demikian Membuat orang menjadi sombong Tetapi kasih membangun Namun orang yang mengasihi Allah Ia dikenal oleh Allah Sebab sungguh pun ada Apa yang disebut ilah Baik di surga Maupun di bumi Dan memang benar ada banyak ilah Dan banyak Tuhan yang demikian Tetapi tidak semua orang mempunyai pengetahuan itu Ada orang yang karena masih terus Beterikat pada berhala-berhala Makan daging itu sebagai daging yang dipersembahkan kepada berhala Oleh karena hati nurani mereka lemah Hati nurani mereka itu dinodai olehnya Ayat 9 Namun Jadalah Supaya kebebasanmu ini Jangan menjadi batu sandungan Bagi mereka yang lemah Sebab apabila orang melihat engkau Yang mempunyai pengetahuan Sedang duduk makan di dalam kuil berhala Bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu Terdorong untuk makan daging Yang dipersembahkan kepada berhala Dengan demikian Orang yang lemah Yaitu saudaramu Yang untungnya Kristus telah mati Menjadi binasa Karena pengetahuanmu Jika kamu secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu Dan melukai hati nurani mereka yang lemah Kamu pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus Karena itu Apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudara-saudaraku Aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi Supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku Demikianlah firman Tuhan Berbahagialah mereka yang mendengar serta taat Dan tekun melakukan firman Tuhan Haleluya Tadi ketika kita membaca Bapak Ibu Ada yang menggunakan Alkitab terjumaan lama? Ada perubahan? Sedikit ya? Enggak saya hanya menanyakan Membandingkan saja Pak Ada perubahan perbedaannya Nah Bapak Ibu kembali kepada firman Tuhan kita Pada saat ini temanya adalah Allah memilih pengikut Yang siap berhadapan dengan pertentangan Ini cukup Situasi yang sering dihadapi oleh gereja Sadar atau tidak sadar Bapak Ibu Termasuk gereja kita di tempat ini Pukdasana Indah Sangat Kental dengan situasi seperti ini Saya tidak bermaksud menuduh Secara umum saja Tetapi inilah situasi hidup persekutuan orang percaya Bapak Ibu Gereja bisa mempeributkan banyak hal Dari yang serius hingga yang simple Bapak Ibu Harap-harap di jemaat ini Tidak ada dari kita yang berekspektasi Bahwa orang-orang gereja itu selalu hidup akur Harap-harap tidak ada yang kita yang punya ekspektasi Pukdasana Indah itu ibarat surga Nyamu pun tidak ada di sini Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian ya Harap-harap tidak ada yang demikian Pasti kita punya problem Kadang-kadang kita bertengkar Bapak Ibu Kita bertengkar soal program Bahkan kita bisa bertengkar soal pohon Natal Pohon Natal itu seharusnya hijau Jangan putih Ada ya pohon Natal warna putih ya Bapak Ibu ya Pohon Natal itu jangan dari botol plastik Ada Banyak macam Pohon Natal namanya pohon yang sudah pohon Harus mirip pohon Warna hijau itu sudah pakem Terkadang kita bisa bertengkar seperti itu Terkadang kita bisa bertengkar karena pilihan lagu Kita bisa bertengkar karena siapa yang menjadi petugas Dalam kebaktian Kita bisa bertengkar hanya karena uniform Karena pakaian Bahkan Bapak Ibu sekalian dalam situasi Kita seperti ini Kita bisa bertengkar karena partai Kita bisa bertengkar karena presiden Siapa calon presiden Nomor 4, nomor 5, nomor 6 Kita bisa bertengkar Bapak Ibu sekalian Tolong ya jangan melihat ke seseorang Karena sedang melihat partainya ya Itu tidak ada disini Tapi inilah Bapak Ibu Banyak hal yang bisa terjadi karena isu Isu yang sederhana maupun yang simple Namun Bapak Ibu sekalian Uniknya ya Bisa kita tidak bertengkar Akur cocok Seandainya ada minuman di depan sana Ketika kita keluar kita ditanya Mau kopi? Hanya cukup kopi saja ya Kita tidak pusingkan apakah itu white coffee Apakah itu kopi kapal api Apakah itu starling Yang dari nenek sepeda Atau itu dari starbucks Kita tidak pusingkan Pokoknya mau kopi? Ya mau Maling persoalan kita ada gulanya atau tidak Manis atau tidak Maling itu Kita tidak konflik Gereja tidak konflik tentang hal itu Hal itu kita akur Bapak Ibu sekalian Nah jemaat Tuhan Bacaan kita pada hari ini Yang kita baca dari pasal 8 Kitab Korintus ayat 1 sampai 13 Ada keributan di dalam jemaat Tentang penyembahan berhala Daging-daging yang sudah dipersembahkan Itulah Bapak Ibu yang kita baca tadi Mungkin juga di kampung halaman kita Dari mana kita berasal Mungkin juga bisa jadi tradisi hidup kita Ada hal-hal yang demikian ya Bapak Ibu sekalian Saya Roma Sihombing Saya dari Batak Dulu Saya diajari oleh orang tua saya Eh Pergi kau ke kuburan Opung kau Bawa rokok Kasih dia rokok Jenis ini Dia suka jenis ini Dulu Bukan rokok yang modern sekarang Yang tembakau Bapak Ibu sekalian Beli kertasnya Beli tembakau Lalu gulung Kasihkan kau pun Nanti bungkus sama tembakau yang kau beli Taruh di kuburan Itu harus kau kasih Karena itu kesukaannya Kalau enggak marah nanti dia Nah itu sudah tertanam Pengajaran-pengajaran seperti itu Jadi kalau di rumah nanti saya mengalami Situasi kecelakaan Eksiden Bapak Ibu Tidak kecelakaan di jalan lalu lintas ya Entah saya jatuh entah apa Itu kan opungmu marah Kita selalu dicekoki Diajari yang demikian Seolah-olah itu menjadi Ajaran hidup turun temurun Ini hal-hal yang terjadi Di dalam hidup kita Bisa jadi juga ada di dalam Kehidupan Bapak Ibu sekalian Dan itu melekat Sampai di saat ini Di umur kita Nah tapi kembali ke bacaan kita Bapak Ibu Yang kita baca di ayat 1 tadi Dikatakan Paulus Dalam bacaan kita tadi Bahwa pengetahuan yang demikian Membuat orang menjadi sombong Ini pengetahuan Oh gak ada itu ilah-ilah Gak ada Gak ada itu hantu Gak ada itu setan Gak ada itu Semuanya tidak ada Nah pengetahuan yang demikian Membuat orang menjadi sombong Tetapi Dikatakan oleh Paulus Dalam bacaan kita Kasih membangun Ini yang perlu kita garis bawahi Kasih membangun Jika ada seorang menyangka Bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan Maka kata Paulus Dalam bacaan kita Ia belum juga mencapai pengetahuan Sebagaimana yang harus dicapainya Tetapi Orang yang mengasihi Allah Ia dikenal oleh Allah Tentang hal makan daging Persembahan berhala Kita tahu Ini kata Paulus Ini ajaran Alkitab Bapak Ibu Tentang hal Makanan persembahan berhala Sekali lagi ini ya Bapak Ibu Yang diajarkan oleh Paulus Dalam bacaan kita tadi Bukan ajaran saya ya Paulus Dalam Alkitab Tentang hal makan daging Persembahan berhala Kita tahu Tidak ada berhala Di dunia Dan tidak ada Allah lain Daripada Allah yang Esa Sebab Sungguhpun ada Apa yang disebut Allah Huruf kecil ya Allah Atau ilah Baik di sorga Maupun di bumi Dan memang benar ada Banyak Allah Dan banyak Tuhan Yang demikian Namun Bagi kita Hanya ada Satu Allah saja Yaitu Bapak Yang daripadanya Berasal segala sesuatu Dan yang Untuk Dia Kita hidup Dan satu Tuhan saja Yaitu Yesus Kristus Yang olehnya Segala sesuatu Telah dijadikan Dan yang Yang karena Dia Kita hidup Ini prinsip Yang diajarkan oleh Paulus Sebagaimana yang kita Baca tadi Hanya satu Allah Bapak Yang daripada Bapak Berasal kehidupan Dan keselamatan Itu Hanya itu Bapak Ibu Sekalian Nah gereja di Korintus ini Itu terpecah Bapak Ibu Sekalian Ada kelompok Yang mengatakan diri Orang pintar Itu ayat yang pertama Yang dimaksud Ini orang pintar Orang yang merasa Tahu Bapak Ibu Sekalian Yang mereka Sudah memiliki Pengetahuan Lebih maju Lebih tinggi Kira-kira demikian Lebih tahu Daripada Yang lain Nah Namun juga Bapak Ibu Sekalian Ada kemudian Yang disebutkan Di kelompok Yang lemah Di ayat Yang ke-10 Bapak Ibu Sekalian Mereka yang Dimasukkan lemah Di sini Bukan bodoh Tetapi Lemah hati Nuraninya Ini Bapak Ibu Yang ada Di dalam Jemaat Korintus Yang dinasehatkan Paulus Jadi Mereka yang Berpengetahuan Yang menganggap Diri hebat Mereka mengatakan Tidak menganggap Makan daging Yang dipersembahkan Pada berhala Sebagai Masalah Yang serius Dalam Pertumbuhan Iman Tetapi Grup yang Lemah Grup yang Insecure Ini Bapak Ibu Yang Lemah ini Mengkritik Mereka Sebagai Tidak Sensitif Eh Kalian itu Tidak setia Pada Tuhan Saya Saya ambil Contoh Bapak Ibu Sekalian Seandainya Ini lebih Kental Kalau kita Di Bali Bapak Ibu Saya yakin 99% Produk Produk Makanan Yang ada Di Bali Ada yang Berasal dari Bali Di sini Padi Ikan Itu Pasti Sudah Dipersembahkan Kepada Dewa-Dewa Sebelum Mereka Menanam Sudah Berdoa Sebelum Mereka Menangkap Ikan Mereka Sudah Berdoa Mengharapkan Dewa-Dewanya Bahkan Perilaku Hidup Kita Bapak Ibu Boleh Dikatakan Suasana Kota Pulau Bali Sudah Dikuasai Oleh Yang Mereka Menganggap Oleh Dewa-Dewa Coba Pertanyaannya Bagi Negara Kenapa Sulit Membangun Jalan Tol Di Bali Kecuali Di laut Ada Tahu Di daratan Pulau Bali Ada Jalan Tol Kenapa Sulit Karena Jalan Tol Tidak Boleh Lebih Tinggi Daripada Pura-pura Yang Ada Di rumah Mereka Setiap Rumah Mereka Ada Pura-pura Kan Tidak Boleh Lebih Tinggi Harus Di bawah Di laut Memang Tidak Ada Pura Di laut Itu Bapak Ibu Makanya Sulit Di sana Jalan Tol Nuansa Di pulau Bali Itu Sudah Milik Dewa Dewi Yang Mereka Yakini Nah Jadi disini Bapak Ibu Sekalian Dilema Kita Ini Kita Berhadapan Dengan Orang Yang Percaya Demikian Dan Kita Yang Tidak Percaya Inilah Yang Terjadi Di dalam Hidup Jemaat Korintus Dan Paulus Temukan Ini Dan Orang Orang Yang Lemah Itu Eh Kalian Tidak Setia Tidak Setia Ini Sudah Pakem Kalian Tidak Setia Kalian Memberhalakan Tuhan Kalian Menajiskan Tuhan Dan Itu Ada Di Dalam Gereja Gereja Ini Jadi Najis Gara Gara Kalian Konflik Terjadi Inilah Yang Dihadapi Oleh Paulus Sementara Yang Menganggap Diri Hebat Pintar Tidak Ada Itu Allah Setan Itu Tidak Ada Bukan Maksudnya Mereka Setan Itu Tidak Ada Alkitab Sudah Jelas Mengatakan Iblis Itu Adalah Malaikat Yang Menyombongkan Diri Yang Dihukum Oleh Allah Yang Dalam Kitab Kejadian Dia Mewujud Seperti Ular Bapak Ibu Sekalian Namanya Siapa Lucifer Itu Bapak Ibu Nah Ini Bapak Ibu Itu Mereka Bukan Tetapi Dalam Kehidupan Sehari-hari Pengertian Orang Pintar Ini Apa Yang Kita Makan Apa Yang Kita Minum Kalaupun Sudah Dipersembahkan Oleh Dewa-dewa Seperti Yang Mereka Lihat Di Dalam Situasi Jemaat Pada Saat Itu Tidak Akan Mempengaruhi Saya Ini Keyakinan Nah Bapak Ibu Sekalian Kembali Lagi Apakah Padi Ikan Dan Yang Sudah Dipersembahkan Kepada Dewa Lalu Kita Beli Di Pasar Apakah Itu Mempengaruhi Kita Sama Di Bali Dengan Yang Ada Di Sekitar Sini Kita Pergi Ke Warung Kita Beli Siapa Tahu Beras Yang Kita Beli Sudah Di Persembahkan Kepada Dewa-dewinya Siapa Tahu Ada Di antara Kita Meskipun Mempercaya Kepada Tuhan 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 Yesus Kristus Di Dalam Rumah Meskipun Sudah Meninggal Kita Berdoa Opung Berkati Aku Supaya Aku Bisa Sehat Bisa Bekerja Dengan Baik Lalu Saya Melangkah Keluar Pintu Depan Dengan Kaki Kanan Ada Yang Gitu Bapak Ibu Ketawa Ada Tapi Nggak ada Aku Supaya Bisa Diberkati Nah Apakah Ini Berpengaruh Kepada Daging Kita Makanan Minuman Itu Oh Saya Jadi Sakit Ketika Saya Minum Maka Saya Menjadi Kecelakan Nggak Ada Pengaruh Jemaat Tuhan Mencoba Memahami Keadaan Jemaat Pada Saat Itu Mereka Yang Punya Pengetahuan Kalau Menurut Saya Sendiri Sebenarnya Yang Berpengetahuan Ini Tampaknya Tidak Keliru Logika Mereka Benar Bapak Ibu Sekalian Kalau Kita Menghayati Satu Korintus Pasal Lapan Ini Bapak Ibu Situasi Jemaat Logika Mereka Benar Bukan Hanya Ada Satu Allah Hanya Satu Allah Huru Besar Kita Percaya Kepada Allah Allah Itu Sumber Kehidupan Bagi Kita Allah Itu Sumber Penyembuh Allah Itu Pelindung Bagi Kita Bukan Hanya Ada Satu Allah Jadi Di ayat Yang Keenam Dari Alkitab Yang Kita Baca Tadi Allah Yang Esa Bapak Dan Satu Tuhan Yesus Kristus Maka Kalau kita Percaya Kepada Itu Bapak Ibu Tidak Tidak Ada Berhala Tidak Ada Ilah Di Ayat Keempat Dikatakan Paulus Tidak Ada Berhala Di Dunia Tidak Ada Allah Lain Daripada Allah Yang Esa Itu Dikatakan Paulus Di Ayat Yang Keempat Jadi Dengan Demikian Pemahaman Orang-orang Pintar Tadi Bapak Ibu Yang Ada Di Jemaat Bahwa Ilah Ilah Itu Non Exist Bapak Ibu Yang Kalau Secara Ontologis Itu Artinya Keberadaan Tidak Ada Tidak Ada Bapak Ibu Coba Perhatikan Di Samping Bapak Ibu Itu Teman Samping Bapak Ibu Yang Duduk Kiri Kanan Itu Manusia Atau Roh Kalau Udah Kabur Semua Artinya Mereka Ada Tapi Hati-hati Yang Bangku Kosong Artinya Mereka Ada Yang Kosong Itu Non Exist Tidak Ada Kalau Ada Yang Datang Lagi Jumat Akan Duduk Di Bangku Yang Kosong Mereka Tidak Ada Setan Itu Tidak Bisa Mengganggu Saya Apa Yang Mau Saya Makan Mau Saya Melangkah Sebelah Kanan Sebelah Kiri Masa Bodoh Itu Tidak Ada Ada Hanya Pikiran Saya Allah Yesus Kristus Roh Kudus Yang Menolong Hidup Saya Itu Pikiran Orang Perpengetahuan Jadi Secara Ontologis Mereka Itu Tidak Ada Tidak Ada Esensinya Di Samping Kiri Kanan Saya Ada Esensinya Laki-laki Perempuan Orang Tua Orang Muda Perempuan Laki-laki Itu Eksisten Eksistennya Itu Bapak Ibu Sekalian Jadi Mereka Mengimplikasikan Mengartikan Kebenaran Tersebut Dengan Menjawab Masalah Daging Yang Berasal Dari Kuil Berhala Karena Kuil Berharap Pada Saat Itu Zaman Itu Bapak Ibu Sebagai Supplier Utama Daging Pada Saat Jemaat Korintus Mereka Berpendapat Begini Memangnya Kenapa Kalau Daging Yang Sudah Kita Makan Itu Dipersembahkan Kepada Dewi Aprodit Dewi Seus Atau Dewi Kenapa Apakah Mereka Bisa Mencabut Nyawa Saya Apakah Saya Langsung Opnam Tidak Bapak Ibu Jadi Dianggap Dewa Dewi Ini Nothing Gak Ada Bapak Ibu Mereka Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Terhadap Daging Terhadap Diri Saya Begitu Logikanya Jadi Golongan Yang Lemah Ini Tidak Sepaham Karena Mereka Menarik Karena Mereka Tidak Bisa Menarik Kesimpulan Implikasi Dari Ketiadaan Itu Itu Sangat Banyak Di Kita Ini Di Indonesia Konteks Timur Ini Bapak Ibu Dipengaruhi Pikiran Pikiran Yang Tidak Sesuai Dengan Firman Tuhan Meskipun Tidak Semua Tapi Kita Banyak Dipengaruhi Bisa Bisa Jadi Kamu Ditampar Setan Jujur Saya Katakan Bapak Ibu Sekalian Saya Belakangan Ini Sering Sering Boleh Dikatakan Setiap Minggu Hadir Di Tengah Tengah Haji Haji Bahkan Mereka Tau Saya Diserang Karena Doa Saya Bapak Ibu Tuhan Kenapa Wilayah Banten Ini Sulit Gereja Saya Sudah Masuk Kepuntangan Kekulon Sana Sudah Masuk Tidur Di sana Bahkan Tidur Di Musola Mereka Mereka Tau Saya Pendeta Tapi Saya Punya Tujuan Supaya Mempelajari Dan Bagaimana Juga Kenapa Sulit Gereja Apa Mereka Alergi Terhadap Kristen Saya Masuk Bapak Ibu Dan Bahkan Terjadi Persahabatan Dekat Akrab Memang Saya Tidak Secara Verbal Menyampaikan Injil Saya Tidak Secara Verbal Tapi Saya Hadir Dulu Bersahabat Menjembatan Membangun Jembatan Satu Waktu Tuhan Ijinkan Gereja Ketika Ada Orang Kristen Bisa Bersahabat Dengan Mereka Nah Mereka Ngajak Saya Bapak Ibu Keruangan Spiritual Mereka Haji Fanatik Setiap Saat Mengucapkan Ini Dinding Dengar Enggak Kalimat Kalimat Kur'an Mereka Semuanya Tapi Bapak Ibu Saya Masuk Keruangan Spiritual Mereka Yang Banyak Jimat Jimat Yang Dikatakan Ada Gondoruo Yang Menjaga Yang Dikatakan Nyiroro Kidul Ada Disitu Tapi Saya Tidak Takut Biasa Saja Mau Saya Diguna Gunanya Ada Yesus Kristus Hampir Setiap Minggu Bapak Ibu Masuk Penginjilan Yang saya Lakukan Ingin Mengenal Mereka Mereka Punya Kemampuan Magis Bisa Menghipnotis Orang Mereka Kemampu Punya Kemampuan Bagaimana Membuat Orang Celaka Yang Katanya Demikian Mereka Punya Kemampuan Untuk Menghadirkan Kalau Di Ruangan Sana Ada Orang Yang Apa Namanya Yang Dulunya Katanya Saya Tidak Pernah Nyaksikan Tidak Pernah Terjadi Katanya Dulu Orang Tunya Ada Nyimpan Uang Tapi Uangnya Kedulukan Bukan Gak Ada Bank Disimpan Tapi Ditutupi Dengan Yang Magis Saya Bisa Mengeluarkan Uang Itu Dia Ada Punya Kemampuan Tapi Sampai Sekarang Gak Ada Bapak Ibu Yang Bisa Tapi Enggak Ada Saya Tetap Exist Saya Menunjukkan Oh Begini Ternyata Mempelajari Mereka Ini Begini Satu Saat Hadir Gereja Tuhan Gampang Sekali Ternyata Bapak Ibu Sekalian Gampang Sekali Cuma Tidak Gampang Ini Bukan Karena Saya Hebat Kalau Tuhan Ijinkan Tapi Sudah Ada Jalannya Sudah Ada Jalannya Bapak Ibu Kalau Boleh Dikatakan Bapak Ibu Sekalian Mulai Dari Merah Sana Sampai Ke Tangerang Ya Bapak Ibu Jalan Darat Jalan Bukan Jalan Tol Maaf Kita Kita Ini Ada Banyak Orang Orang Yang Tidak Gereja Tapi Dikristen Tukang Tampal Ban Orang Batak Maaf Saya Juga Orang Batak Mereka Tampal Ban Tapi Mereka Tidak Gereja Karena Jarang Gereja Kalau Kita Hadir Bapak Ibu Datang Ke rumah Kita Penginjilan Kita Beribadah Di rumahnya Itu Jiwa-jiwa Satu Persatu Kita Datangi Gereja Tuhan Bisa Exist Di sana Bapak Ibu Cuma Memang Ya Situasilah Jadi Sesungguhnya Bapak Ibu Sekalian Kalau Menurut Saya Ini Jalan Baik Buat Kita Tapi Yang Saya Katakan Kembali Kepada Firman Tuhan Tidak Ada Kuasa Ilah Yang Dapat Membatasi Dan Mengganggu Kita Tidak Ada Dan Mereka Tidak Punya Hak Untuk Mencabut Nyawa Kita Yang Membuat Kita Sakit Jadi Kalau Ada Di Antara Kita Aku Sakit Aku Karena Aku Karma Karena Dulu Pungkung Aku Kasih Makan Itu Tidak Ada Ya Bapak Ibu Tidak Ada Jadi Kembali Kepada Firman Tuhan Ini Bapak Ibu Sekalian Ya Orang Kristen Memang Harus Menjauhi Penyembahan Berhala Titik Ibadah Kita Hanya Ibadah Kepada Tuhan Sebenarnya Firman Tuhan Saya Ini Masih Agak Panjang Tapi Saya Sudah Di Warning Tadi Dibatasi 20 Padahal Saya Sebenarnya Mau 40 Sampai Satu Jam Bapak Ibu Sekalian Jadi Bapak Ibu Sekalian Ada Satu Untuk Menutup Firman Tuhan Ini Ada Satu Suku Di Afrika Namanya Suku Pikti P-I-G-T-I Di Pedalaman Afrika Suku Ini Pendek Bapak Ibu Paling Tinggi Satu Setengah Meter Tapi Ada Bapak Ibu Sekalian Tradisi Suku Ini Bapak Ibu Kalau Seorang Anak Luka Ini Kecelakaan Atau Kena Parang Luka Bagian Tubuhnya Maka Anak Itu Bapak Ibu Sekalian Jauh Dari Orang Tuanya Kalau Anak Itu Pegang Lukanya Dia Pegang Dia Sentuh Lukanya Orang Tuanya Akan Tahu Anak Luka Atau Tidak Itu Suku Pikti Pikti Yang Ada Di Pendalam Orang Tua Tahu Maka Orang Tuh 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 Untuk Menolong Dimanapun Anak Itu Orang Tuh 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 Kita Katakan Ini Magis No Ini Intuisi Intuisi Gak Usah Sulit Sulit Bapak Ibu Kalau Kita Yang Mendalami Ilmu Psikologi Di Ilmu Psikologi Itu Juga Ada Intuisi Kita Mengerti Bapak Ibu Coba Punya Memori Memori Yang Dulu Coba Memang Tidak Di Olah Tidak Di Asah Sehingga Kita Apa Ya Colit Sebenarnya Kita Punya Dalam Dunia Psikologi Ilmu Pengetahuan Sains Itu Ada Bapak Ibu Ya Kita Itulah Pegang Ayahnya Datang Untuk Menolong Atau Berusaha Bagaimana Supaya Anaknya Sembuh Mereka Bergerak Tidak Jauh Jauh Bapak Ibu Sekalian Tidak Puluhan Kilometer Lingkup Mereka Terbatas Saya Mengambil Apa Dari Contoh Di jemaat Kita Bukan Karena Pintar Atau Bodoh Atau Lemah Di jemaat Kita Itu Ada Terjadi Keyakinan Keyakinan Yang Bersifat Magis Mungkin Itu Mempengaruhi Kita Ada Orang Yang Tidak Biasa Dengan Hal-hal Seperti Itu Bisa Jadi Itu Juga Kemampuan Mereka Tapi Bisa Jadi Bapak Ibu Sekalian Inilah Intuisi Tadi Ada Seorang Bapak Ada Seorang Anak Trauma Melihat Alkohol Minuman Beralkohol Saya ambil contoh Sederhana Dia trauma Kenapa dia trauma Karena dia dulu Sejak kecilnya Melihat Bapak Mamanya itu Alkoholik Mabuk Pukul-pukulan Cerai Disaksikan oleh Anak Penyebabnya Alkohol Maka Sepanjang Hidup dia Alkohol Jadi Itu Terekam Di otaknya Jadi Kalau ada Jemaat Dilihatnya Minum Alkohol Minuman Yang beralkohol Tinggi Maka Dia melihat Ini Orang Jahat Ini Intuisi Bisa Paham ya Bapak Ibu Kalian Dia trauma Karena Alkohol Bapak Ibu Saya Rusak Karena Dulu Saya Diperlakukan Saya Diabuse Saya Dipukuli Bapak Mama Saya Ini Semacam Monster Menakutkan Sampai Kapanpun Dia sulit Menghormati Orang Tuanya Sampai Kapanpun Meskipun Dia sudah Pernikah Hal ini Ada Pernah Terjadi Bapak Ibu Sekalian Pernah Terjadi Dalam Hidup Saya Yang Saya Lihat Orangnya Masih Ada Di Sentul Umurnya Sudah Hampir Lima Puluan Tapi Ketika Dia Sudah Bertobat Terima Tuhan Yesus Dan Dia Sudah Melayani Orang Di Panti Rehabilitasi Dia Menjadi Narkoba Dia Sudah Masuk Nusa Kambangan Tapi Dia Lepas Dan Dia Sekarang Di Panti Rehabilitasi Dan Sudah Menjadi Pembina Di Sana Tapi Dia Sampai Sekarang Bapak Ibu Kalau Dibilang Bapak Mamanya Dia Trauma Kenapa Dia Dulu Diperlakukan Dia Tinggal Di Tanjung Priu Waktu Masih Kecil Dia Dispaksa Bapak Mamanya Keluar Rumah Pada Zaman Dia Harus Pulang Ke Rumah Bawa Uang Lima Rupiah Entah Dari Mana Entah Nodong Entah Jambret Entah Apa Pokoknya Bawa Rumah Kasih Ke Bapak Mamanya Kalau Tidak Rambut Rumah Itu Lantai Dua Ini Contohnya Di bawah Itu Jalan Jalan Raya Di Gang Itu Anaknya Dijambak Digantung Gak Bawa Uang Jatuhkan Kok Ini Buat Anak Trauma Dia Sudah Bertobat Dia Sudah Punya Anak Dan Dia Dikarun Tuhan Anugrah Yang Luar Biasa Mantan Narkoba Mantan Perampok Tapi Tuhan Kasih Istri Dari Golongan Kulit Putih Chinese Bapak Ini Orang Batak Tuhan Kasih Anugrah Tapi Dia Masih Takut Siapa Bapak Siapa Mamamu Terekam Dalam Dirinya Bapaknya Itu Monster Padahal Bapaknya Sudah Bertobat Sudah Minta Maaf Kalau Dalam Tradisi Batak Kasih Makan Ikan Mas Ya Sudah Disulangi Sudah Minta Maaf Tapi Ini Yang Terjadi Ini Yang Terjadi Bisa Jadi Di Dalam Hidup Kita Kita Tidak Mengatakan Itu Magis Tapi Itu Pengalaman Memori Kita Yang Buruk Yang Bisa Kita Lakukan Tanpa Kita Sadari Dalam Jemaat Jadi Tidak Ada Yang Pengetahuan Yang Tinggi Tidak Ada Yang Lemah Semua Kita Di Hadapan Kristus Adalah Sama Yang Diminta Paulus Bapak Sama Sama Suku Pikni Tadi Suku Pikni Tadi Di Dalam Gereja Sesama Kita Kalau Ada Yang Lemah Bukan Aku Yang Berpengetahuan Tinggi Ini Menasehati Mereka Eh Gak Ada Setan Bukan Tapi Apa Kata Paulus Kasih Melampaui Segala Galanya Saya Tau Dia Lemah Saya Tau Dia Mengalami Problem Bagaimana Kasih Itu Lebih Saya Utamakan Daripada Kehebatan Pengetahuan Saya Daripada Kepintaran Saya Daripada Saya sudah Bisa Mengatakan Saya sudah Baca Alkitab Sepuluh Kali Bolak Balik Tamat Dari Kejadian Sampai Wahyu Bukan Itu Kasih Kita Memupuk Kasih Itu Bapak Ibu Kita Datangi Mereka Yang Lemah Kita Datangi Bagaimana Kasih Tuhan Itu Bagaimana Itu Kata Paulus Kalau Hanya Karena Daging Membuat Orang Jatuh Selama Lamanya Saya Tidak Akan Makan Daging Itu kan Kata Paulus Di ayat Yang ke 13 Bapak Ibu Saya Tidak Akan Makan Daging Kalau Karena Daging Saya Jatuh Orang Orang Percaya Kalau Gereja Ini Jatuh Saya Tidak Akan Makan Daging Itu Kata Paulus Nah Ini Bapak Ibu Sekalian Ini Yang Terjadi Meskipun Tidak Di kitab Korintus Pasal 8 Sampai Ke Pasal 10 Ini Sebenarnya Penjelasan Paulus Ini Bapak Ibu Sekalian Sampai Apa Yang Kita Makan Dalam Sakramen Perjemuan Khusus Itu Apakah Itu Punya Unsur Ilahi Punya Unsur Ilah Ilah Itu Juga Dijelaskan Oleh Paulus Di pasal Yang Kesepuluh Dalam Sakramen Perjemuan Kudus Cuma Enggak Disini Kita Jelaskan Tapi Itulah Bapak Ibu Untuk Memupuk Persekutuan Ini Bukan Pengetahuan Meskipun Pengetahuan Itu Penting Tapi Yang Paling Utama Adalah Kasih Itu Yang di Ayat Pertama Tadi Pertama Dan Kedua Kasih Allah Kembali Kepada Tema Kita Bapak Ibu Allah Menuntut Kita Bahwa Memilih Pengikutnya Yang Siap Berhadapan Dengan Pertentangan Pertentangan Apa Bapak Ibu Pertentangan Yang Terjek Konflik Konflik Yang terjadi Di Jeman Allah Memilih Kita Untuk Menyatakan Kasih Nya Menyatakan Kasihnya Kita Terus Mendapatkan Kita Berdoa Supaya Kita Dipulihkan Gereja Ini Dipulihkan Yang Punya Pengetahuan Tinggi Diminta Untuk Bertobat Yang Punya Pengetahuan Rendah Diminta Untuk Bertobat Dan Visi Misi Kita Berhadapan Kepada God What Do You Want To Me Apa Yang Kau Inginkan Kepada Gerejamu Ini Konflik Pertentangan Itukah Yang Tuhan Inginkan No Love Hanya Kasih Jadi Bapak Ibu Firman Tuhan Kita Mari kita Berdoa Supaya Kasih Tuhan Itu Nyata Apapun Partaimu Apapun Presidenmu Yang Lebih Utama Di Gereja Ini Adalah Firman Tuhan Dan Yesus Kristus Kiranya Firman Tuhan Menjadi Berkat Bagi Kita Amen Mari kita Memuji Tuhan PKJ 183 Mari Sebarkan Injil Bagi Bagi Dial Bagi Tuhan Bagi Tuhan Bagi Kita Semua Dia Mati Bagi rumah manusia Mari sebarkan Hai, mari Muartaka Keselamatan Oleh Tuhan Tidak terkari Dan Teruskan Serta Maribaka Rambat ilahi Dalam Yesus Mari kita masuk dalam Doa Safaat Tuhan Yesus yang baik Puji syukur untuk firmanmu Yang telah kami baca dari 1 Korintus 8 Ayat 1 sampai 13 Bagaimana kehidupan Yang sesungguhnya yang harus Kami tanamkan, kami kembangkan Di dalam gerejamu Termasuk di gerejamu Di tempat ini Pukdasara Indah Persekutuan yang telah Tuhan Hadirkan Di tengah-tengah Lingkungan di tempat ini Tuhan Agar kasih Yang daripada Tuhan Yesus Kristus Kasih yang melampaui Segala pertentangan Kasih yang melampaui Segala pengetahuan Kasih yang melampaui Segala-galanya Kasihmu itulah yang ada Di gerejamu Kami mengasihi Orang-orang yang lemah Kami mengasihi Orang-orang yang miskin Kami mengasihi Orang-orang yang mengalami Keterpurukan Di dalam hidup Batin mereka Tuhan Engkau hadir Di gerejamu ini Pulihkanlah kami Ya Bapak di surga Biarlah di dalam hati Kami Tuhan Ada kerinduan Untuk saling Memaafkan Bagi siapa kami Yang saling melukai Di tempat ini Ajar kami Untuk bertobat Tidak ada Kata-kata Dari mulut kami Kau bodoh Tetapi Kasih Kristuslah yang Menolong kami Kristuslah Yang membuat kami Bertobat Tidak ada Tuhan Tetapi Kristus Mengasihi kami Berkati gerejamu Berkati Persekutuan Ini Tuhan Berkati Kasihilah Bapak di surga Biarlah gerejamu Ini terus Mengalami Pertumbuhan Pertumbuhan Di dalam Kebenaran firmanmu Pertumbuhan Pertumbuhan Di dalam Kehidupan jemaat Dan kuantitas Kualitas Dari gerejamu Terus Berkembang Bertumbuh Kedewasaan Akan kebenaran Firman Tuhan Terus Ada Dalam gerejamu Dan gerejamu Terus menjadi Saksi Di tengah-tengah Lingkungan ini Berkatilah Bapak di surga Berkati Tuhan Yesus Berkati Tuhan Yesus Setiap jemaat yang sakit Yang dipulihkan Ibu Rosnauli Tondang Bapak Penatua Sujito Ibu Sri Lestari Ibu Endang Mindar Yatmi Bapak Andri Lio Yang sakit Saudara dari Bapak Didi Lio Dan Ibu Nola Saimima Keluarga Bapak Teji Nenggolan Orang tua Atau Opung Dan saudaranya Adiknya Yang sedang sakit Dan juga Bapak Samuel Henok Hatu Kami berdoa Ya Bapak di surga Kiranya Tuhan Yesus Menolong Mereka Di dalam Sakit Dan juga Pemulihan Termasuk juga Kami berdoa Tuhan Buat orang tua Dari Bapak Rahmat Hulu Dimana mamanya Juga sedang sakit Tuhan tolong Dan Tuhan berkati Tuhan pulihkan Dari kondisi Sakit Ataupun juga Problem-problem Bagian organ-organ Tubuhnya Yang lemah Tuhan Jamah Dan hanya Kekuatan Daripada Tuhan Yang menolong mereka Terima kasih Bapak di surga Terima kasih Tuhan Yesus Kami juga Berdoa Ya Bapak di surga Untuk Rencana Keberangkatan Dari Oma Netimai Bali Yang rencana Pada tanggal 3 Februari Nanti Akan berangkat Pulang kampung Ke Sibulga Medan Biarlah Senantiasa Mereka Oma Dalam Kemurahan Dan kebaikan Daripada Tuhan Dan dapat Sampai Ketujuan Dengan Baik Dan selamat Berkati juga Keluarga yang ada Di tempat ini Tuhan tolong Dan Tuhan Berkati Hidup Hidup mereka Terima kasih Bapak di surga Di saat ini Kami juga Berdoa Untuk Ulang tahun Kelahiran Tanggal 27 Januari Kami berdoa Buat Margaret Ade Purba Kami bersyukur Untuk Kegenapan Hari Ulang tahun Yang Tuhan Berkati Kemarin Dan Biarlah Terus Karunia Panjang Umur Sehat Dan masa depan Yang ada Ada Di dalam Tanganmu Tuhan tolong Tuhan berkati Terpujilah Bapak yang baik Berkati ekonomi jemaat Pendidikan Anak-anak jemaat Dan yang sana Sedang mencari Pekerjaan Mereka yang mencari Pasangan hidup Juga jemaat Tuhan Lansia Janda Duda Anak yatim piatu Serta anak-anak Yang masih sekolah Baik di Playgroup TK Sampai Jenjang Perguruan Tinggi Tuhan Memberkati Setiap Pergumulan Pergumulan Jemaat Terpujilah Bapak yang baik Kami juga berdoa Memasuki tahun 2024 Program Pelayanan Majelis Jemaat Serta Komisi-komisi Yang ada Tuhan tolong Tuhan berkati Dan program ini Dapat terbentuk Tersusun dengan baik Dan dapat Dijalankan Di 2024 2025 Yang akan Datang Berkatilah Berkati pelayanan BP POU PGI PGI Wibanten Kami serahkan ke dalam tangan pengasianmu Kira Tuhan memberkati Dan Menolong Lembaga Institusi ini Tuhan Dan melalui Institusi-institusi ini Program-program Pelayanan Dan Pendewasaan Jemaat Dapat Berjalan dengan baik Berkati bangsa dan negara kami Apalagi sudah dekat waktunya kami Sedang memasuki masa tahun politik Kiranya bangsa dan negara kami terpelihara Aman Baik Adanya Berkatilah Bapak di surga Berkati hamba-hamba Tuhan Berkati juga majelis Hamba Tuhan Dan segenap jemaat Tuhan Yang ada di tempat ini Dan biarlah mereka juga Dalam kasih setia daripada Tuhan Di lingkungan ini juga Tuhan Ada banyak gereja-gereja yang ada Biarlah kehadiran gereja-gereja ini Sungguh Tuhan berkati Dan gereja-gereja ini juga Tuhan Dimana mereka memuji dan menyembah engkau Ya Tuhan Yesus Berkati pelayanan mereka Dan kehadiran mereka juga Sungguh dapat menjadi berkat bagi lingkungan Dan menjadi berkat bagi segenap Jemaat mereka masing-masing Terima kasih Bapak di surga Inilah Tuhan Bangsa dan negara Pemerintah Baik di pusat maupun di RT RW kami Semuanya dalam kemurahan dan kebaikan daripada Tuhan Dan pemeliharaan daripada Tuhan Yesus Kristus Berkatilah Bapak di surga Terima kasih Tuhan Inilah doa kami Yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Yang telah mengajar kami Berdoa Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lama Amin Bersama-sama dengan gereja di segala abad Dan tempat Marilah kita mengikarkan Pengakuan iman rasuli Dan masing-masing berkata demikian Percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa Alik langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada Rauh Kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menerita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disaitkan Mati dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaanmu Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang Naik ke sorga Hidup di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa Dan akan datang dari sana Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada Rauh Kudus Gereja yang Kudus dan Amin Ketuaan orang Kudus Penampunan dosa Kebangkitan dagi Dan hidup yang kekal Amin Persembahan syukur Marilah kita memberikan Persembahan syukur Dengan berlandaskan firman Tuhan Yang tertulis dalam Matius 5 Ayatnya 23-24 Sebab itu Jika engkau Mempersembahkan Persembahanmu Di atas mesbah Dan engkau Teringat akan Sesuatu yang ada Dalam hati Saudaramu Terhadap engkau Tinggallah Persembahan Di depan Mesbahmu itu Dan pergilah Berdamai dahulu Dengan saudaramu Lalu kembali Untuk mempersembahkan Persembahan itu Sambil kantong diedarkan Kita menyanyi Dari NKB 133 Baik satu Dan seterusnya Syukur padamu Ya Allah Atas galah Orang-orangmu Syukur atas Sambil kantong diedarkan Dari kasihmu Baru Syukur atas Pekerjaan Walaupun Lampak Syukur atas Kasih sayang Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Syukur ada sukar juga Dan keberi tiap saat Dan firman pulang perik Tak agar tak kita sesat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Syukur atas Terima kasih sayang Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Tuhan dari pelengkap Kidung Jumat 239, baik pertama dan kedua, perubahan besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di latiku di jiwaku bersinat terang dan cerah sejak Yesus di hatiku sejak Yesus di hatiku sejak Yesus di hatiku jiwaku berkembang sejak Yesus di hatiku aku aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku itu dan dan dosaku di hapus jiwaku segar sejak Yesus yesus i it so yesus Mark Yesus Dengan itu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Sekarang pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera Amin Pujilah hari semesta Supan segala kurnia Saudara-saudara Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton